Selamat siang Gusti, Gusti kalau kedekatan Gusti Puger ini dengan beliau almarhum Cahandap Dalem, Ingkang Jumeneng Noto, Tanjung Gusti, Pangeran, Adipati, Aryo Mangkunegoro, Songo Nah itu menurut Gusti Puger ini dimana? Meneng Pangeran, kalau dekat banget sih tidak, cuman beliau pada waktu itu kan, dia kan grade-nya kan, umurnya kan di atas saya Jadi beliau kan, ya sama kakak-kakak saya ada si B itu, si Partono lah dulu, si Pial, si Balu itu Terus Gusti Dari, Gusti Fospo, jadi macam itu kan, nggak saya kan di bawahnya, tapi tahu Terus Bial sering ke Keraton juga, dan saya juga sering pada waktu itu ke Mahu Negara juga ketemu Tapi ya tidak jagungan, cuman ya saling menyapa Karena saya sering dibanggil oleh Wak Putri pada waktu itu Untuk nemeni Mbak Wak Putri sama Mas Heru gitu Untuk bulan kalau malam minggu gitu, ya main gitar, cerita-cerita gitu Nah pada waktu itu juga Mas Raditya atau Gusti Prabu itu ya masih sugeng pada waktu itu Jadi saya tahu, kalau beliau, Mas Jiwa itu gimana, datang ke Keraton Solo, Yadulan, itu ya tahu Cuman nggak dekat banget, terus wedangan dulu, sungguh-sung wedangan itu diingat, Pak Tego namanya Wedangan gimana itu? Ini Pak Tego di Purwok, di Purwok, di Purwok, di Purwok Dinding Ratan itu Jadi puluhan Keraton itu loh, wedangan di situ Terus dia kenal dengan Mbak Sukma itu di Sasono Mulyo Saya udah nggak ngikutin lagi, akhirnya kok tiba-tiba juga akhirnya denger-dengar Romo itu Tapi apapun yang dilakukan beliau ke Keraton ini Ketemu juga di Mokonegaran ini hanya karena keluarga Kita sama-sama terahmat haram, saling sonjok-sonjok ini biasa saja Lalu dulu saya ke Mokonegaran, dulu dipapak sama VB Merah itu VB Merah itu telpon, terus nanti siap di pemandangan, dijemput, diantui Merah Nanti pulang juga dikundur ke, pulang gitu Dari situlah maka saya sangat mengapresiasilah bahwa kedekatan keluarga itu sebenarnya masih erat sekali Jadi kalau ada sesuatu yang tidak cita-cita tentu ada sesuatu yang tidak beres dari orang lain loh, gimana nggak tahu Tapi keluarga itu biasa saja Jadi nggak ada masalah apa-apa Itu berarti kalau beliau itu sebagai raja di Pura Mangkunagaran Kalau Gusti sendiri sebagai putron dalam dari Sinuun Paku Buwono 12 Keraton Kasunanan Surakarta, Hadiningrat Nah ini apa sama-sama merupakan trah dinasti Mataram Gusti? Iya, jadi sama-sama trah Mataram Sama Cuman beliau juga menang jadi Haji Pati Maunegoro, saya tidak Itu cuma sama-sama dengan kalau dihitung di Birokrasi Keraton Surakarta, sama-sama menduduki saya Mas Habibu 12 juga Birokrasi Jadi apa namanya sama-sama trah Mataram Dulu kalau ungsum, dulu masih ungsum itu, diskus-diskus itu Mas Nah itu juga di dalam sana beliau diskusikan Dulu diundang teman-teman, saya juga datang disitu Jadi nggak apa-apa, biasa saja Jadi duluan ke Pura Mangkunagaran, masih duluan ke Keraton Itu sama-sama nggak apa-apa Jadi sama-sama keturunan Trah Mataram Jadi paham, beliau-beliau ini paham bahwa kita itu satu keturunan yang dimaknya sudah punya tugas masing-masing Dan saling sharing tentu, kalau ada sesuatu, kalau anda ya, ya biasa saja Banyak sekedar tuluan, kamu bahasanya dari awunya kan, saya lebih muda ya, saya manggilnya Mas Jiwa pada waktu itu Oh manggilnya Mas Jiwa Ya, Mas Jiwa Mungkin selama ini ada nggak Busti Kenangan yang mungkin indah dan tak terlupakan Sesama saudara dengan trah dinasti Mataramnya Ya, kalau kenangan yang saya punya ini Ada waktu itu, saya pernah menghadiri tinggalan semenangan beliau Itu saya ke Mangkunagaran, Rawo mengucapkan selamat Lantas peringatan semenangan itu Itu tiga tahun yang lalu, itu nggak salah Tiga tahun, empat tahun ya, sekitar itulah Terus saya ke sana, terus yang akhir kemarin saya nggak hadir Kalau mau hadir juga, saya sendiri banyak acara, tak bisa hadir Kalau dulu saya pernah hadir, ya ini Saya juga ngatur, ngaturakan tugung gitu ya Beliau ya nyambut bagus Kita harus diperserahkan duduk Sudah ada acara, sudah selesai ya Makan-makan dan segalanya Beliau juga sudah mengucapkan Apa yang menjadi tugas beliau, ya sudah selesai Tuh, dan juga yang lain-lain Saya tidak begitu akrab Cuman beliau tahu saya dan saya tahu beliau sebagai seorang keturunan Dan melakukan aturan adat saja Berarti ketika itu, kalau seandainya Beliau yang akrab disahabat dengan Mas Jiwo ini Tidak menjadi raja di Pura Mangkunegaran Itu kedudukannya dengan Gusti sama sih? Sama-sama anak raja ya? Ya, kalau pandangannya memang begitu Itu sama, jadi sama-sama turunan Mataram yang sama-sama mempunyai istilahnya grid yang begitu Tadi Gusti sempat ngentikan kalau sempat beberapa kali ketemu Mbak Sukma Nah, kalau dengan Gusti Ratu Putri yang sekarang ini, Gusti dekat nggak? Kalau saya nggak ketemu Mbak Sukma, enggak Cuman saya tahu Mas Jiwo itu ketemu sama Mbak Sukma Pada waktu masa ASKII itu, lihat Mbak Sukma nari dan segala itu Mbak Jiwo rawo di sana, akhirnya menjadi istrinya itu Kalau Gusti Putri ini saya, berapa kali saya ke Mangkunegaran kan ketemu juga itu Tinggalan itu Terus kemarin saya layak ke Giri, bangun ya Itu, Mbak Jiwo siapa itu ya ketemu Saya juga disapa oleh Si Putri Mbak Sukma ke-9 ini Gusti, anu dulan ke sana Ya Mbak Jiwo saya cari waktu dulu karena saya itu Waktunya juga labil sekali Oh iya nggak apa-apa Nanti sempat duluan sana ya Juga sering pada waktu saya ketemu di bandara Beliau mau ke Jakarta, saya juga mau ke Jakarta Tapi beliau naik Garuda, saya naik City Link Tapi disitu sempat ngobrol sebentar Apa Mbak Yu ya mau ketirah mau kontrol ke Jakarta Ya katanya gitu Oh iya Cet, menunjukkan gitu Cet, menunjukkan gitu Ayo mas Ya iya itu Berangkat juga Jadi Jagongan secara anu sudah Belum 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 kesehatan ya sering putar-putar ke daerah-daerah wilayahnya konegara ini ketemu sama teman-teman sama apa namanya wilayah kaulo-kaulo jadi beliau ini sangat memang remen di lapangan mungkin Gusti Puger ada ada semacam pesan untuk putra-putrinya beliau Gusti Mangku ya ini sebagai apa namanya kocok benggolo ya kalau beliau ini tidak punya inginan apapun ini karena saya pesan bahwa terah mataram ini dimonitor oleh Gusti Allah jadi apapun itu sudah ditata jangan sampai ada semacam apa namanya ya sakit hati atau gimana enggak cuma sudah memang sudah ada aturan aturan adatnya yang itu harus kita hormati jadi saya pesan jangan sampai nanti masalah kecil jadi besar-besarkan dan dan sukses semuanya jadi terima kasih Gusti Hai demikian wawancara singkat kami JNSTV dengan salah satu putron dalam Sinwun Paku Bono 12 keraton Kasunanan Surakarta Hati Ningrat beliau adalah Gusti Pangeran Garyo Puger yang saat itu akrab saat mudanya cukup mengenal dengan almarhum beliau sahandak dalem ingkang dimeneng noto kandung judi Pangeran Adi Pati Aryo Mangku Negoro Songo selamat menikmati